Intro Selamat siang Sobat Grid, kembali bersama saya Hana pada Senin 24 Januari 2022. Saat ini saya berada di kawasan Polda, Metro Jaya, Jakarta Selatan. Dimana untuk mengetahui perkembangan kasus yang menimpa Kim Heart. Kedatangan Kim Heart di Polda ini guna mengetahui aplikasi TikTok dan Instagram yang dibanet berkali-kali. Menurut pengakuan Kim Heart, akun TikTok dan Instagramnya sudah dua kali dibanet dan ini ketiga kalinya. Tentu saja ini sangat merugikan Kim karena akun tersebut berkaitan dengan akun bisnisnya. Seperti yang kita lihat, suasana di sini cukup ramai karena menunggu Kim keluar dari SPKT. Dan sampai saat ini kami masih menunggu Kim dan Emma membuat laporan. Tentunya kami belum bisa menjelaskan secara rinci untuk laporan terkait. Terima kasih. 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 Ke ICA kan, ICA langsung, ICA besokannya, Kak, aku juga ilang, gak ampunin Kak, aku harus gimana? Gue kasih nomor sih, IT. Habis IT, eww. Itu dua, tiga. Tapi sudah coba menghubungi dari pihak PAHIT tersebut, atau memang langsung Melapor ke pihak polisian? Sudah langsung lapor, karena ini kan langsung persamaan. ICA langsung lapor besokannya. Nah, ICA lapor, ya aku lapor juga langsung. Berarti belum sama sekali melapor ke pihak terkait ya, Sebelum ke polisian? Kalau enggak ada, ini pertama. Ini fokus ini ya, gambainnya sudah ya. Dilipet aja bang, dilipet bang. Ya, oke, udah ya. Nomor LPN, ada nomor telepon, ada nomor telepon. Sudah, yang penting LPNya sudah tahu ya, Lampor kita diterima. Maksudnya nomor LPNya bang, Biar bisa update nanti ke kas ke kabit. Nanti gini, ini kan kita baru buat laporan. Kita hargai dulu proses hukum yang ada. Kalau nanti kita ada panggilan lebih lanjut, Kita pasti bakal buka. Kalau udah, apalagi kalau udah ketangkep nih pelakunya siapa yang menghilangkan akun kita. Gue buka pasti. Enggak mungkin seorang gue tidak membuka. Dalang aja bisa gue buka. Apalagi begini. Sekarang kita ikutin alurnya, kita harumati proses hukumnya. Dan kita kan gak mau juga nih menduga-duga siapa sih, siapa sih, siapa sih jadinya jatuhnya kita. Negatif thinking ke orang itu gak boleh, toksik jatuhnya. Mending udah kita hargai proses hukum yang ada. Once kita ada panggilan untuk peterangan lebih lanjut dari pihak polisnya, dari pihak yang berwajib. Nanti baru. Dan sudah ketahuan nih siapa di balik semua ini. Kita buka langsung. Gue buka pasti langsung. Gak mungkin. Ya ini cuma kayak gini doang, gak mungkin gak kita buka gitu. Yang lain aja bisa gue buka, apalagi cuma salah ini kan gitu. Saat ini proses pembuatan laporan Kim dan Emma sudah selesai. Akhirnya laporan mereka sudah diterima dengan baik dan lancar oleh pihak kepolisian. Menurut pengakuan Kim dan Emma, akun yang dibanet total sekitar 7 akun. Tiga dari akun tersebut mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Untuk proses lebih lanjut, saat ini mereka harus menunggu kurang lebih selama 7 hari. Baik Kim dan Emma belum mengetahui siapa, terduga yang membenet akun media sosialnya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat sore.